Ini mobil, ini mobil segini mulusnya dikampakin nih, lo liatin nih, ini adalah MG Ini masih mulus banget nih, cuma kena banjir aja Gila lah lo Welcome back player, masih di video vlog gue Nova Alstar Jadi masih di daerah kampakan, temen-temen tuh sempet ada yang komen di Youtube gue Bang, kampakan Moge di Australia kayak gimana Jujur aja gue belum pernah ke kampakan Moge Tapi hari ini spesial banget buat kalian yang pernah request dan kalian yang pengen nonton Jadi di depan gue udah ada beberapa Moge yang dikampakin Udah kebayang dong motornya apa Kita lihat dulu dari jauh, yang pasti bannya gede dan bannya lebar Ini adalah 3 buah motor yang dikampakin di depan gue Lalu kita lihat kondisinya satu persatu Jujur aja gue juga baru ngeliat, ini gue gak tau ini adalah motor apaan Yang pasti ini adalah Yamaha Dari logonya Logo Yamaha Yamaha R3 R3 ya Ya R3, kemungkinan ini adalah 300cc Kita lihat ya, muka depannya lebih ganteng daek Muka depannya kayak gini, ini jatuh dari sebelah kanan ya Kayaknya casisnya masih utuh sih Disk brake depannya sudah ABS dan single disk ya, jadi gak 2 disk Motor ini ternyata 2 selinder, bukan 3 selinder Tertangnya dari pipa header yang keluar, jadi motor ini adalah 2 selinder Kurang lebih nih, kelasnya kayaknya temen-temennya Ninja 300 atau Ninja 2,5 yang beredar di Indonesia Jadi ini ya, semi Moge lah Berikutnya di sebelahnya ya, kita lihat Ini adalah salah satu motor kedemenan gue Karena ya waktu gue masih agak bocah, gue demennya motor yang body fairing Tapi seiring bertambahnya usia, pinggang makin gak kuat Jadi gue lebih suka motor bergaya touring Jadi bedanya ini kalau touring Posisi, riding posisi ini jauh lebih nyaman dan lebih comfort Sama ini motor juga statusnya sudah dikampakin Tuh, lihat tuh Statutory Drive Off Artinya motor ini sudah tidak boleh diregistrasi lagi atau tidak boleh Beredar lagi di jalanan New South Wales atau Sydney, Australia Ini dia kondisi motornya, jadi Ini gue surprise banget sih, ini motor bener-bener mulus banget Bahkan, bahkan kalau temen-temen bisa lihat Ini stikernya tuh masih original, lihat ya Stikernya tuh warna metalik Dan tanky-nya warna hitam solid Ada bocil sih dikit disini Cuma gak masalah Dan stikernya masih original, masih di dalam pernis Jadi kondisinya oke banget sih Ini adalah 4 selinder ya Yang bunyinya udah kayak tawan, udah boom Udah kayak gitu Ada radiatornya, yang kecil dan lucu Nomor chassisnya J-H2 NC4 Rapih dan original Sockbreaker depannya upside down Lihat ya, masih bagus ya Gak ada bocor oli Masih oke banget sih ini Biasanya kan bocor oli ataupun Biasanya itu ada karat Jadi ini oke banget Disbrake-nya udah dual cakram Jadi kanan-kiri ya Meraknya Nissin Jujur gue 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 Pengen juga sih nih Ngelihat Moge kayak gini nih Moge Elegan ya Jadi jatuhnya ini CB Super 4 yang Tuh kan Hyper V-Tech CB 400 Super 4 Revo Ini adalah yang edisi tahun muda Hyper V-Tech Jadi emang motor ini Setau gue Gue bukan orang yang ngerti motor banget Tapi motor ini tuh Suara V-Tech-nya tuh enak banget Hey bro Jadi motor ini emang Suara V-Tech-nya tuh kenceng banget Ketika Katupnya ngebuka V-Tech-nya teriak Jadi ini motor bener-bener Suaranya tuh enak banget Motor ini Dikampakin Karena emang Jatuh juga Lihat ya Bekas jatuhnya ini ada di Sebelah kenalpot Tuh Kalau bisa dilihat Disini kenalpotnya Ada baret ya Ada bekas gerusan Dan Disini juga ada nih Tuh Padahal kondisinya masih Gila loh ini Lihat ya Lecetnya oke Disini ada lagi sih Disini ada lagi Dan disitu tuh Udah cuma segitu doang Tapi asuransi diwajipin Ngeganti Dan Bayar baru Weh Gila Disini di Kayaknya handlebarnya dicabut Emang punya sebelumnya Dan Sebelah kanan Sisi kanan Bener-bener Mulus Kita lihat sampai ke bawah-bawah Gokil Bawahnya juga mulus Kita lihat lagi Ke sebelah sini Coba Kita lihat sebelah kirinya Wah Sebelah kirinya Ada bekas lecet Di sebelah kiri Situ Cuma kayaknya ini Bekas lecet kaki ya Bukan Bekas lecet jatuh Gila sih Ini motor kondisinya Masih bener-bener Ajib banget sih Gila Lo liatin dong Besi-besi ini Ini masih bener-bener Kayak baru Karet ininya Gila Ini masih bagus banget Gak ada Gak ada Baret Gak ada lecet Sama sekali Bahkan Gak ada Rembesan oli Kayaknya ini motor Masih bener-bener Baru sih Gak deh Pakein cover valve-nya Ini masih empuk banget Ini kayaknya motor Kondisinya istimewa banget Wah Gue nemu lagi Spotlight Yaitu Disini Jadi Emang Dipastikan motor ini Bekas Jatuh Gila Kita naikin dikit Belum pernah Gue naikin ini Soalnya Tuhan Riding posisinya Enak banget Jadi gue Nggak harus Ngebongkok Kayak Gue naik motor ini Yang bodi gue Harus Lari ke depan Minyak reme aja Masih bersih Dan masih penuh Jadi Ajib banget Gue jadi pengen nih Andai saja ini Bisa dimasukin Ke Indonesia Ini pasti menjadi Motor yang sangat Enak untuk dikendarai Di Indonesia Yang jalanannya Macem Gila Honda CB Super 4 Ini sih Nggak salah pilih Untuk touring enak Untuk pake harian Juga masih Enak banget Berikutnya di depan Sono Lo lihat tuh Ada lagi motor Di kampak Gue nggak ngerti Ini kampakannya apa ya Ini jenis motor Apa ya Ada yang tau nggak ya Yang jelas Terlihat banget sih Ini kenal potnya Itu bengkok Dan hancur Ini apa sih Oh Yamaha cuy Yamaha Jadi Ini kayaknya jatuhnya Lebih parah sih Ini Yamaha yang bergaya Harley Davidson Kita lihat nih Yamaha Ini namanya Wah Gue nggak tau ya Tapi anjir Lihat deh Depannya ini hancur banget sih Stang ini hancur banget Tapi kan lo tau sendiri Di Indonesia Emang begini-begini Sepele Begini-begini Tinggal dibawa ke Si apa sih Si Ateng Ateng itu tuh Gue suka lihat di Youtube Gampang Sepak bornya pecah Sepak bor depannya pecah Tapi shocknya masih utuh Ini sih gampang juga Ini gampang nih Sepelennya Bisa lah Yang anak-anak motor Mau gangguin gue Siapa tau Pengen beli spare part Ya Bisa lah Gue bantu-bantu sedikit Oh ini ada kodenya Ini adalah Yamaha XV S650 Berarti Kalau nggak salah gue 650 cc Tolong temen-temen Bantu komen Jadi ini jatuh juga Ini kayaknya tebalik sih Jatuh sebelah kanan ya Dan ini tankinya Gila Besinya juga tebal sih Jatuh Wah gila Sayang banget ya Berapa selinder nih motor ya Oh nggak ada header ya Oh kayaknya satu selinder ya Oh dua deh Dua dan V-engine Jadi model Kayaknya mesinnya Mesin Harley nih ya Jadi dia model V gitu Jadi ini gaya mesinnya Gaya mesin Harley Davidson Kilometernya kita lihat ya Kilometernya 4479 Gila Masih dikit banget KM ya Kondisinya udah hancur begini Hancur Minah Sayang banget Sebelah sininya Juga Masih lumayan lah Ini sih Sebentaran nih Di custom Memoran Indonesia nih Ini sebentaran Balik lagi Bagus lagi Makan jadi lebih keren Menurut gue Ya kira-kira Begitulah player Kondisi Tiga motor Yang sudah masuk Kampakan Yang tidak boleh Diperbaiki lagi Harus dijual Sebagai spare part Keluar negeri Maupun lokal Buat kalian yang suka Makan videonya Jangan lupa Di like Di share Yang pengen nanya Silahkan isi komen Di bawah Thanks for watching See you in the next video Terima kasih Terima kasih telah menonton!